Terkuat nama sekolah Vicky siswa SMA yang viral, guru tertawa dengar cerita Jalan Kaki 16KM. Akhirnya terkuat di mana sekolah siswa SMA yang viral Jalan Kaki bernama Vicky. Sosok guru sempat tertawa bicara soal Vicky yang jalan kaki ke sekolah sepanjang 16 km selama 2 tahun. Diketahui Vicky viral setelah hampir jatuh di jalan kelelahan berjalan kaki ke sekolah. Vicky mengaku jalan kaki sepanjang 16 km pulang pergi menuju sekolahnya. Kisah Vicky pun viral di media sosial dan mengundang simpati banyak netizen. Namun banyak juga yang bertanya dan penasaran di manakah sekolah Vicky yang mengaku terletak di Bojong Sarilama, Depok. Tribunjakarta.com berusaha menelusuri sekolah berdasarkan pengakuan Vicky. Terungkap Vicky bersekolah di SMK Darun Nimah, Jalan Masjid Nurul Falah 2 No. 49, RT 1 RW 3, Kelurahan Bojong Sarilama, Kecamatan Bojong Sarilama, Depok. Seorang guru yang enggan disebutkan namanya telah mengonfirmasi hal tersebut. Ia benar memang dia sekolah di sini, katanya kepada Tribunjakarta.com, Selasa, 30 Mei 2023. Soal Vicky yang ke sekolah jalan kaki, guru tersebut tak tahu bagaimana faktanya. Guru tersebut sempat geleng-geleng seraya tertawa membahas soal Vicky jalan kaki 16 km. Itu sampai 2 tahun jalan kaki saya, gak tahu, tuturnya. Di kelas, guru tersebut mengungkap Vicky merupakan murid yang cenderung pendiam. Kalau di kelas MAH biasa aja, pendiam dia MAH. Gak banyak neko-neko, itu yang saya tahu, ujar teman Vicky yang enggan disebutkan namanya. Vicky baru masuk ke SMK Daruni MAH pada saat dirinya duduk di bangku kelas 12. Hal itu serupa dengan cerita Vicky yang merupakan murid pindahan dari sekolah yang berada di Ciputat. Masuk sini anak baru pindahan dari semester 1, jurusan pemasaran, sambung temannya. Tribunjakarta.com sudah mencoba mewawancarai langsung Vicky, namun pihak keluarganya belum berkenan. Ia belum bisa ditemui, habis viral-viral itu kan jadi belum bisa ditemui, katanya di lokasi. Selasa, 23 Mei 2023. Ia mengaku masih salah satu-satu anggota keluarga Vicky. Kendati demikian, ia juga belum bisa memberi keterangan terkait viralnya Vicky. Saya harus rembukan dulu sama keluarga yang lain, sama Vicky juga. Takutnya kan nanti saya salah-salah ngomong, tuturnya. Gini saja, saya minta nomor kontak mas. Nanti kalau sudah rembukan saya hubungi lagi gimana, sambungnya lagi. Terima kasih telah menonton!